Oke dan sekarang gua berkesempatan untuk test ride secara pribadi dari Suzuki mix2 ini Oke kita langsung saja Oke gua tes gua tes motor ini motor ini nyaman seperti yang gua bilang di video sebelumnya untuk sok depan dan belakang yang nyaman motor ini sangat enak sangat asik dibawa di kemacetan bagi ini karena ukuran kecil dan bobot yang ringan juga jadi sangat nyaman seperti ini untuk getaran dari mesin itu tidak berasa di tangan mesinnya halus tarikan ini tarikan bawahnya dapat dan kali ini gua coba masuk-masuk yang darah Oke seperti kalian bisa lihat motornya mudah untuk diajak slip-slip atau nyalip-nyalip kecil di antara kemacetan ya bagus Oke untuk tarikan bawahnya enak tarikannya langsung bagus responnya cepat untuk pengereman tiba-tiba sok depan sok depan dari next2 ini meredam dengan cukup baik sangat enak pada saat pengereman Oke sekarang gua akan coba naik penjakan Oke ini sekarang gua ada di park gedung parkirnya mtc dan gua akan coba sampai di atas motornya nyaman bisa meludes habis semua tanjakan ini jalan yang disini kan enggak 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 mulus-mulus banget tapi soknya enak enggak kerasa enggak apalagi yang di esok depannya enggak kerasa kebahu oke motornya sangat mudah naik gua coba lagi naik satu kali lagi Oh oke ini adalah Suzuki next2 test ride dan motor ini benar-benar nyaman untuk sok depan motor ini 115 cc dan untuk bagasinya bagasinya masih kuncinya masih terpisah kalau Suzuki address itu mungkin kuncinya disini tapi ini untuk next2 harus mencabut dan kuncinya ada di bagian bawah sini oke sudah terbuka ini adalah bagasi untuk Suzuki next2 dan dapat dibilang bagasinya cukup minimalis oke ini adalah bagasi minimalis ini adalah tempat kunci kunci busi dan obeng bunga obeng kembangnya ini adalah tempat posisi aki dari Suzuki next2 kembali dan di speedometer sendiri itu masih menggunakan speedometer analog atau speedometer yang seperti kalian bisa lihat ini ini adalah lampu dimnya atau lampu jauhnya ini lampu kemudiannya dan ini adalah untuk indikatornya oke kalau kita pasang itu indikatornya menyala seperti ini tadi ini adalah lampu dim dan ini adalah lampu scene nya dan yang unik dari motor ini bila kita menyalakan kontaknya ke on kuncinya ke on itu lampu depannya langsung otomatis menyala jadi motor ini mesinnya belum hidup tapi lampu depannya otomatis menyala nggak usah kalian takut karena ini sudah dijamin dari Suzuki bahwa tidak akan membuat aki kita kedodoran jadi untuk akinya aman dan ini sudah benar-benar full injection oke sekarang kita balik dan ada info tambahan juga bahwa untuk space bagian di borders depan ini itu bisa nampung dua aqua galon sekaligus hebandatuh jarak-jarak untuk bordresnya ini jarak untuk bordres tempat kakinya pijakannya ini itu benar-benar luas lebih luas daripada next yang seri pertama ini jadi sudah bisa membawa dua galon aqua namun motor ini belum dilengkapi saklar on off pada standar sampingnya jadi bila kita menurunkan standar sampingnya mesin nggak langsung mati jadi kita harus mematikan pada kontaknya selanjutnya disini dua dua kantong ini di dua kantong ini bisa masuk aqua mungkin aqua botol yang 600 mili bisa ini dan ada yang tipe yang salah satu tipe di atasnya itu ada kabel charge atau ada soket untuk ngecharge hp yaitu sudah disediain soket usb untuk ngecharge dan letak soket usb nya ada disini tepat disini tapi ini karena yang gua bawa ini tipe standar jadi nggak ada nanti gua tunjukin di tipe mana yang ada soket usb di sebelah sini musik musik untuk harganya sukses susukinX2 ini sangat worth it Jadi tergangkau lah unkat kita apalagi yang mungkin yang lagi nyari-nyari motor untuk project online bisalah нее sebagai harganya masih worth it and enak 4k dalam perkotaan seperti ini macet macetan Terus motor ini irit bahan bakar Jadi yang lagi nyari-nyari motor Itu bisa langsung saja ke Suzuki Untuk info lebih lanjut tentang Suzuki X2 Kesimpulannya mungkin bisa gue bilang bahwa motor ini adalah Si kecil yang gesit Kecil-kecil gesit Tarikan bau enak Motornya stabil juga Pasat pengeriman mendadak Motor sangat nyaman Nyalip pun masih terasa enteng Masih terasa enak untuk menyalip kendaraan Ini masih sangat enteng Dan ini pasat pengeriman motor stabil Tidak goyang Motornya benar-benar stabil guys Untuk motor 115cc ini sangatlah worth it Ini pada saat pengeriman mendadak Motor tidak nyungsep gitu Pengeremannya stabil Tidak motor tidak nyungsep Dan pada saat kita melakukan stop go stop go itu motor sangat enteng Jadi tidak ada jeda Jadi kita bisa langsung pelintir gas Pada saat pengeriman kita bisa langsung pelintir gas Dan tidak ada masalah Motor itu sangat enak Dan pada saat kita dalam keadaan cukup kencang Melewati puffing ini Tidak terasa guncangan Tapi karena motor ini benar-benar nyaman Pengereman di tempat yang tidak rata Seperti di puffing ini Motornya benar-benar nyaman Karena banyak yang takut Kalau pengeriman di tempat-tempat yang tidak rata Sering slide Atau sering motornya Ke pelintir gimana gitu Dan ini gua bilang Ini benar-benar nyaman Jadi pasal kita mengerem di puffing itu Tidak takut Motornya bisa meredam Setaran dan meredam Sehingga motor tidak goyang Terus kenapa gua bilang irit Karena motor ini sudah dites ride Sudah dites ride dari tadi pagi Dan bensinnya masih full Sudah dites ride full Dari tadi pagi Dan sudah dites juga teman-teman Motovlog yang lain Lebih dulu tes ride Itu benar-benar Bensinnya masih full Itu gua-gua benar-benar salu sama ini motor Oke dan pada saat kita masuk tikungan Sangat enak mudah Sangat mudah pada saat kita masuk tikungan Motornya enak diajak Cornering karena tergolong ringan Sekarang kita balik Kalau kalian mau cari motor untuk daerah yang seperti ini Yang macet Itu motor ini adalah yang nomor satu Itu sekali lagi gua tekankan Kalau kalian mau cari motor yang Enak diajak pada saat bermacet-macet Motor ini gua saranin banget Pertama motor ini kecil Ringan Soknya empuk nyaman Terus tenaga Untuk satu lima belasnya Tenaganya dapat Dan terutama yang diperlukan bahwa motor ini adalah motor yang irit Jadi pada saat macet lagi kita tak perlu terlalu mikir-mikir atau terlalu takut untuk bahan bakarnya Dan gua ini masih terjebak dalam kemacetan Oke dan untuk pijakannya Ini sangat enak Gua bisa napak full Seperti kalian lihat Ini gua napaknya full Enggak jinjit Jadi sangat enak Jadi untuk yang lagi cari motor Apalagi yang seperti gua bilang Yang yang cari motor untuk ojek Atau yang lagi Dan sekarang Ojek online itu Worth it lah motor ini Jadi kalian itu sangat nyaman Karena pijakannya full Motornya enak Nyaman Irit Dan motornya gesit Lincah Oke seperti gua bilang tadi Motor ini enak diajak Untuk main dalam kemacetan Dan sekarang gua kembali Oke sekian dulu video dari Tesslet dari gua Oke dan Sekarang gua balik di tempat acara Dan motor ini bener-bener nyaman Dan sangat worth it Oke kalau kalian ingin mendapatkan motor ini Bisa langsung saja ke dealer Suzuki yang ada di kota kalian masing-masing Oke Tetap bersama gua Vimotovlog Dan kita lanjut ke acara selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax